Bapak pendaya aja. Oh, iya, ini saya pakai belanja. Oh, iya, ini saya pakai belanja. Bagaimana ini tak pernah kaya bisa ditulis? Injek dan buka berat ini ya? Apa-apa namanya? Bisa menunjukkan diri ketawa. apa yang terbaru dan jurusan terbaru di 2003 nanti secara masuk ke ototik 2023 seperti yang di tahun 2023 kebutuhan ada permen 48 tahun 2002 itu mengatur pindang seleksi masuk ke mahasiswa berikutnya termasuk juga untuk program di koma saksana teramat dan saksana untuk kuliah ataupun Hai pelajaran-pelajaran karena ini terlalu yang bisa dianggap terangkan di ujian-ujian maka belajar hai 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 selamat menikmati 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 untuk menggunakan perangkat ini kapasitas IPAP selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dosen kolaborasi selamat menikmati 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 ini baris hari ini hari Senin tanggal 2 26 ya kan? 26? 26 September kita datunya ini studi tour apa ya? hehehe ada berapa mahasiswa sekarang mau? 8.400an lah dari berapa jurusan itu? 4 jurusan 21 program studi dan terbanyak? terbanyak masih jurusannya informatika informatika ya? iya baru bisnis bisnis ya baru yang teknik informatika tadi kan kak? tadi kita lihat tadi itu bagian itu juga animasi multimedia yang keamanan cyber itu gimana? sama keamanan cyber juga informatika kalau mereka kuliahnya disini lantai 10, 11, 12 kalau kuliahnya yang cyber ya keamanan cyber orang-orang hebat juga ya mudah-mudahan dia menjaga ini lah apa itu tuh? teknik keamanan cyber itu apa aja ya? ya mungkin pengen IT ya? pengen perangkat ya? ya belajar IT peramanan ya internet gimana menghindari virus gimana membangun firewall bisa cari borjorka bisa dicari dong? oh harusnya dirisa udah ada yang bisa belum ya? jadi hacker kayak anak-anak kita hahaha ya white hacker lah ya white hacker ya? bukan black hacker ya? bukan black hacker ya? bukan black hacker ya? ini udah 8.000 udah menghasilkan berapa wisi dawan ya? kalau alumni sih sudah 4.000an kayaknya 4.000an ya? 4.000an ya? 4.000an ya? ini hanggar perawatan pesawat backtrack 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 kalau sandainya jadi total 4.000an itu berapa semua dibatang waktu itu? banyak kan dibatang tapi ada yang di luar negeri juga ada yang di Jawa juga ada yang di Jawa juga kan? ada yang di Jawa juga kan? sebarang ya? jurusan pendopangan perawatan pesawat pemesawat jadi nanti lulus jadi teknisi lah teknisi pesawat ada berapa bahasitas kan? sekarang mungkin ini mereka belajar di sini juga? saya belajar di sini ini ini jurusan paling mahal kan? iya 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 ada pendanaan secara negeri nggak? iya iya itu udah biaya negeri sebenernya kalau enggak negeri lebih mahal lagi mas iya iya dari sebelum sini juga katanya dari seluruh prodi yang ada di Indonesia untuk ini yang termasuk yang terjangkau di Indonesia ada berapa prodi kayak gini ya? kayaknya sih baru kita yang lain-lain itu rata-rata di teknik kalau ITB itu ada penerbangan kan ya tapi dia lebih ke S1 dan lebih ke ini ya apa namanya buat desain pesawat ikuti ya kalau kita kan lebih ke perawatan pesawatnya oh perawatan pesawatnya iya berangkat dari sisi fasilitasnya ya dari temen-temen yang punya sertifikasi nah jadi dia mahal itu karena dia punya lisensi mas jadi dosennya atau mahasiswa yang lulusnya itu? mas lulusnya punya lisensi dosennya juga harus punya lisensi untuk ajar yang 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 pengalaman jadi memang agak berbeda dengan program yang sudah ada lulusannya nggak nih? sudah dan berapa tahun kemarin berapa lulusnya? nah satu angkatan itu mungkin sekitar ya mungkin sekitar 40-an lah 40-an menyebar di Batam masih di luar Batam banyak kan di Batam lagi ada yang di luar Batam apalagi sekarang ini joinnya dengan Lion ya dengan Lion ya dengan Lion ini langsung diterima di sana iya mudah-mudahan mereka magam kami tetap satu tahun dilayan di GMR di beberapa MRO ya di Jawa juga ini pesawat yang cara bawa ke sini gimana ya kemarin? ini dilakit di sini mas oh, dilakit di sini ya? oh, dilakit di sini ya? nggak dipotong-potong mas oh gitu ini dalam posisi nggak bisa terbang lagi kan ya? kalau secara fungsional bisa tapi yang ini ya yang sama ini bisa tapi orang tidak punya izin terbang lagi kan kan tidak ada airworthy airworthy oh oke dengan Bapak siapa ini? maaf dengan Bapak Pak Bambang iya saya kebetulan ini wakil Pak Urugan ini wakil direktur wakil direktur wakil direktur siap dengan Pak Urugan wakil direktur oke terima kasih ini kita berada di hanggar jurusan perawatan perawatan produk program jadi perawatan pesawat program kita lihat di bawah tenik mesin oh, kita lihat lagi abis ini terima kasih 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 tersinggur dua kelas pernah juga lulusan-lulusan kemudian di beda Pak sama-sama 737 tapi yang disara 737 900 dan 800 yang seri 200 lebih kecil awal-awal Kodi udah dipotong ya ya ini jadi kalau mahasiswa yang paling tahu kalau udah mulai melihat ini mesin apa dulu ya apa dulu yang ada berapa pieces nih kalau dipicah nih banyak sekali ya Bapak paham apa satu-satu nggak ya Oh ya ada buku petunjuknya ya pakai selenit semua ya selenit palap ya ini beratnya berapa nih Pak beratnya berapa ini terbuat dari apa ya mini apa ini kalau putarnya kecepatan berapa putarannya 40.000 Rpn per detik ini lagi menerbangkan dia iya Hai duk hidup ngadap-nggayah hidup terput-pecah dong ini Oh berarti kalau kita tersedot disini enggak enggak kena kali ya ini enggak putar ini kan ini enggak putar nih kalau yang ini enggak dalam jajah kalau nih terhambat di sini terakhir pengalaman pernah servis pasar apa saya di Jakarta atau di sini ya berarti Bapak lah kepala teknisinya ya Hai iya penuh bisa juga ya 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 masih masih soh di mana lagi belum belajar Oh ini guys apa bagian-bagiannya ya Oh guys Hai Hai memang dikakai satu-satu ya jadi itu jadi ya iya Pak oke Pak mohon makasih iya Pak makasih Pak kita menjambangnya yang ada di bawah dua kementerian jadinya kementerian berhubungan untuk sertifikasinya sama D3 nya kementerian pendidikan agak ribetnya di situ sih sehatnya jadi tinggal dua politeknik aja di Indonesia yang ada di universitas yang punya sertifikasi yang bawah kementerian pendidikan hanya kami dan politik Menteri Bandung se-Indonesia yang punya sertifikasinya yang lain di lalu tiga angkatan Pak angkatan ketiga tahun ini terakhir tulus yang pertama itu angkatan pertama tahun 2017 2019 pada saat semester empat-semester lima itu direkrut 40 dari 48 siswa itu langsung direkrut semester empat sama batam aeroteknik semuanya yang dulu ya terus itu belum lulus D3 setelah itu kita ada kelas karyawan batam aeroteknik jadi yang tiga sampai lima tahun sudah bekerja di situ dikirim kita untuk sertifikasi baru yang angkatan dua kemarin itu lulus pandemi Pak memang agak sedikit jadi tantanganlah temen-temen karena di saat emak tau lagi turun mereka lulus sudah meluarkan berapa ini berapa jadinya totalnya ya belum Pak tiga angkatan plus dua kelas dari BAT berapa itu total tiga kali 60-80 plus karyawan tiga oh ya udah 200-an dari seorang karyawan Pak susahnya itu Bang semuanya masih berlisensi tapi untuk memperoleh lisensi itu kan butuh jangka waktu ini juga jadi ini jadi TUK tanpa uji kompetensi kalau misi kompetensi kalau lisensi iya Pak karena itu kan khusus dari Kementerian Perhubungan tapi kalau seandainya sebenarnya kan kalau di pesawat itu Pak lembaga training yang paling resmi satu-sandainya di Aircraft Maintenance Training Organization itu Pak itu sudah sudah di atur secara internasional itu yang kita punya kodenya 147 gitu ya jadi kalau sudah sampai dari sini punya lisensi itu bisa jadi pokoknya sebelum punya lisensi orang tuh nggak boleh megang pesawat kalau di bandara mau di kan kadang-kadang di bisa mengeluarkan lisensi tuh jangan tukar pakir-pakir pesawat juga di sini nggak ya Cikgu2 ya ya ga deh engga deh iya kalau ngulagung lagi yang pramuk Gari Dan nih jika nggak ngirim anak ke suriyadharmat, ada sertifikasi pak, nah itu sebenarnya kita bisa pak kita melakukan itu sertifikasi bisa disikit pak kita bisa geasir di sebelah bang? iya, oke terima kasih mas yup ini ruangan belajar semua nih pak di atas? iya tuh banyak juga kelasnya ya kelas paling atas pak, yang lantai 2, kabur turi ooooh oh nang ini gedung pariwisata ini gak dipakai ya? iya oh masih udah dipakai sekarang pak? gak dipakai pak ini kampung siapa sekarang pak? picing victory pak pitching? iya untuk audio gitu? perusahaan pabrik pak, kini pabrik berisi gak nih? berisi pak mahasiswa gak nginap disini? oh itu apa itu? belajar pak oh belajar ya? ya rusuh kan berkemen kan gak berkemen enggak lah, nama kerennya tuh ah pertemen lah bukannya ini, ini tempat belajar kuliah dengnya iya masuk ke luar ya iya kita pakai PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 dan tentunya piringan kayak gini, nah dalam piringan ini ada isi banyak jeep gitu ya, nanti jadi jeepnya diambil, dipotong, kemudian hasil lagernya pokoknya kayak gini di dalamnya ini jeep, terus kan dihidungin gitu kan, semua lah, mau sensor pakai jeep, mau HP pakai jeep, mau mesin cuci pakai jeep, dan jangan juga gini cuman gak ada yang ngajarin cara bikin seperti ini di bangun mulia, gak ada mobil listrik itu dua apa ya? dua ribu kan, dua ribu chip satu mobil listrik itu jadi, ini sangat-sangat, untuk nama-muka kuning, dunia kekurangan chip, Indonesia pasar besar chip, cuman kita nih, bahan-bahan chip ada di kita, kan silikai, pasal silikai itu bang, yang banyak dari bahan-bahan chip itu kan bahan chip kita, biasanya kita ekspor, terus kita beli lagi, lalu chip gitu ya IC, bahasa-bahasa IC karena memang gak ada orang untuk bikin chip di Indonesia ya 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 industri gak mau masuk, terakhir tuh, istilahnya mau bikin buffer flat itu, bikin yang ini bang, itu sebenarnya udah mau mempertimbangkan Indonesia, mau mempertimbangkan bahan-bahan, tapi gak jadi akhirnya diklamin Indonesia mas, pernah gak koregannya itu mengundang anak-anak bisa diambil kelas yang datang kemahani sering 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 sering, ini seperti turung ini yang pertama kali itu, ini dia pak yang pertama kali itu, ini kita nih berarti anak-anak sama, kalau anak-anak sama udah sering ya sering tapi kenapa mereka masih kayak, yang tadi ada dua mahasiswa mahasiswa yang binat tapi selain teman teman itu, yuk kita daftar ke sana yuk daftarlah mereka ya kan ya kan tapi mereka memang tidak daftar mereka sebenarnya, kalau tadi gimana mereka gak tau mau jurusan apa mau masuk dia, mereka tahunya yang terkenal di politik ini robotik 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 terkenal, tapi pendaftarnya sedikit sekali pendaftarnya? sedikit sekali karena, mereka juga kerasa robotik susah nanti lulusnya sama, nah ini juga sama, sama sama jadi orang-orang pengen yang dapat di organisasi bisnis lansi yang ada padahal yang dibutuhkan itu, itu pada wajah ini apa? gajemen iya, apa? iya 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 berarti yang ada benang-benang kalau mengumpulkan emas kumpulkan isi bekas iya betul mas murni ini mahasiswa tamatan sm2 atau kelas pekerja ini? tamatan sm2 atau kelas pekerja ini? kelas pekerja yang malam rata-rata mereka sudah bekerja di agro juga tapi bagi bagian yang menikmati saja di opi, di start di sini sudah dapat skill, di group jadi banyak yang sudah di group mereka yang sudah di class dan ini pendapatan mesin-mesin mesin-mesin pembuatan IC ya group chip ini informasi dari pihak mahasiswanya langsung kepake ya bahkan baru kuliah di semester 2 udah langsung masuk pabrik pakai jadi sekalanya kuliah sebelum kerja sekarang bikin IC amin ini bikin IC untuk FID apa itu? ada FID perlu kayak kartu mahasiswa oh kartu mahasiswa ya ini ada rumah suai ini IP nanti saya bikin sini yang sexy kalau ada peluang-peluang ini belajar atau memproduksi sekarang? ini magang oh magang ya ini yang belajar besok besok ini besok ini ya ini lagi matang kita berjumpa apabila lapangan juga dari serba sama tangan oh ini ini yang luas 1 saya harus selesai saya butuh dan ini saya 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 mahasiswa baru saya 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 Rai Rai Tante tante chapeng Terima kasih. 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 Oh dia kan lomba ini lewat dia. Ini untuk lomba ini. Ini untuk mengambil gambar. Terima kasih. 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 Departasi. terima kasih. Tengah disini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. bidang untuk cutting dan lain sebagainya dan ini merupakan satu-satunya program studi di bidang chip di Indonesia memang kita harus memulai dari sebuah titik dan titik inilah yang dimulai oleh politik batat kedepan mungkin kita bisa kembangkan misalnya untuk itu apa namanya bidang desain chip dan lain sebagainya tapi setidaknya ini adalah salah satu yang diminati dan saat ini dunia sedang shortage atau kekurangan chip jadi kalau Bapak Ibu sekarang mendapati chip yang ada misalnya di Hyundai Ioniq itu adalah chip yang didesain lima tahun yang lalu jadi kelangkaan yang terjadi sekarang itu karena memang tidak ada apa selain karena selain demand yang besar juga karena kita tidak terlalu prepare dari lima tahun yang lalu dan mungkin saat inilah yang salah satu saat yang yang tepat bagi kita untuk membangun SDN bidang pendukung semikonduktor sehingga investasi di bidang semikonduktor juga meningkat dan saya pikir itu sesuai dengan program dari pemerintah Kota Batam untuk terus mendukung investasi di Batam Hai bikin kewisah Oh beda teknik batam dengan yang lain-lain apa kumpulan protek ini batam yang harus diketahui masyarakat eh pertama memang kita sesuai dengan misi kita itu memang ingin melayani industri-industri yang ada di Bantam jadi memang proyek-proyek kita didedikasikan untuk mendukung industri yang ada di Bantam ada industri animasi yang kita bikin program suci animasi di Bantam ada industri perawat pesawat udara ya kita bikin program suci perawatan pesawat udara tiba-tiba ada industri semikonduktor ya kita bikin program suci manufaktur elektronika itu yang pertama yang kedua pola pembelajaran kita sekarang ini berubah menjadi mah apa namanya berpusat pada mahasiswa artinya mahasiswa yang lebih aktif tadi mahasiswa sudah dan teman-teman media sudah jalan-jalan ke fasilitas kita mendapati mahasiswa itu ya kerja sendiri belajar sendiri karena memang zamannya sudah seperti itu gitu ya zaman dimana pengetahuan itu tersedia secara luas dan siapapun bisa menjadi penyedia pengetahuan gitu ya makanya ada yang jadi host podcast ada yang jadi kreator dan lain sebagainya intinya kita ini sumber pengetahuan semua dan dengan dasar itulah kita mempercayai mahasiswa kita untuk saling belajar dan dengan cara apa namanya bisa bisa memunculkan pengetahuan apa yang terbaru dan jurusan terbaru di 2023 nanti kemudian secara masuk ke politik 2023 seperti apa nanti Pak di tahun 2023 kebetulan ada permen 48 tahun 2002 itu mengatur tentang seleksi masuk mahasiswa lingkupnya termasuk juga untuk program diploma sarjana terapan dan sarjana dan ini lain dengan kebijakan merdeka belajar di sekolah menengah dimana mereka meng sekarang ini mengimplementasikan kurikulum merdeka tidak ada lagi pembedaan jurusan iya 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 siswa siswa diperbolehkan mengambil mata pelajaran sesuai dengan apa profesi yang nanti dia tuju gitu kan nah konsekuensinya maka seleksi seperti yang lalu-lalu yang berdasarkan mata pelajaran itu jadi nggak relevan iya karena itu tes semester jepan itu tes di tahun depan itu akan banyak berubah berubahnya seperti apa kalau di permen tersebut mengacu pada logika semuanya pada logika itu aja Pak kapasitas nanti 2003 untuk politik jarum diurusan itu berapa banyak nanti total kita berencana mengambil sampai dengan 3500 mahasiswa sehingga mahasiswa kita total nanti dia di tahun depan itu kurang lebih sekitar 10.000 oh siap saat ini 8500 Pak alumni yang dicetak itu sekarang ini sekitar 4.000an ya agak-agak lebih ya 3.000 itu semuanya mungkin sekitar 6.000an mungkin 6.000 8.000 terakhir jadi bikin jurusan remugari nggak dia Insya Allah Pak Salah ya karena itu termasuk industri nah ada penerbangan di kantaranya ya daftar lah boleh kita Pak Isma sangat luar biasa ternyata di Batam kita memiliki Politeknik Batam dan ini sebuah apa lembaga pendidikan yang sangat membanggakan bagi kita dan kita sudah melihat mungkin tidak banyak orang Batam sendiri pun yang tahu bahwa ternyata di Politeknik Batam ini sudah menyiapkan semua kebutuhan-kebutuhan untuk pasar kerja bisa diterap bisa diserap di semua lapangan kerja yang ada di Batam ada tadi jurusan multimedia animasi ada kemudian jurusan robotik ada jurusan pembuatan apa namanya chip penerbangan dan juga MRO perawatan dan pesawat ini semuanya adalah industri-industri maju sama sebenarnya sekarang sedang dibutuhkan bukan saja di Batam Indonesia tapi juga di dunia karena itu pesan kami kepada masyarakat Batam kepada masyarakat Kepri dan kepada masyarakat Indonesia jika ingin kuliah ataupun pelajaran-pelajaran anda itu nanti setelah kuliah bisa langsung diterapkan di dunia kerja maka belajarlah di Politeknik Batam yang kita butuh bantai oke Pak terima kasih luar biasa bisa juga Pak kita bikin ini jadi kaca ini ditembak ya ini harganya kalau di pasaran normalnya berapa kalau ini biasanya di Nagoya ilah ada Pak di Nagoya ilah sekitar 500an ya tapi kalau biaya produsi cuma 300an gitu dari apa bikin logo warta Kepri bisa nggak di sini nih bisa Pak bisa ah pesan kemana namanya 1 juta 1 juta ke siapa namun berapa pesan 300an 300an pak tergantung dari sini kalau banyak gambarnya kalau 1 gambarnya minimal order bebas Pak 1 bisi tuh bisa bisa Pak 1 bisi ini 300 ribu 1 gambar dalam sama 8 berapa mas 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 gak lupa sudah kocok pesannya sudah sudah mas 6 0 2 6 9 9 9 8 kacanya ya berapa tahun lagi disini kuliah berapa tahun lagi kuliah atau tekniknya di sini karyawan ini Pak oh gitu ya, akhirnya masih sudah.. iya iya iya.. oke mantap..